Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Anti-Kristus. Seorang Anti-Kristus akan datang dan sekarang telah bangkit banyak Anti-Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 Pemahaman yang keliru akan siapa Anti-Kristus itu akan membawa kita ke dalam penyesatan. Coba kita lihat apa pengertiannya dalam bahasa Yunani. Anti menurut Kamus Yunani memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, sebagai orang yang menentang Kristus. Rata-rata orang Kristen menerima pemahaman bahwa Anti-Kristus sebagai sosok yang akan menentang Kristus. Pengertian yang kedua, Kata itu dapat berarti pengganti Kristus atau mengambil tempat Kristus. Alkitab menyebutnya dengan Kristus palsu. Ia akan menjadi tiruan yang sangat mengagumkan dari Kristus sesungguhnya. Menurut firman Tuhan, Anti-Kristus adalah orang-orang Kristen palsu yang telah memisahkan diri dari umat beriman yang sejati. Mereka adalah pembohong yang menyangkal Yesus sebagai Kristus. Dalam 1 Yohannes pasal 2 ayat 22 mengatakan, Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah Anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sungguh adalah strategi setan dari awal adalah berusaha untuk menjauhkan manusia memiliki keintiman dengan Tuhan. 2 Yohannes 1 ayat 7 mengatakan, Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan Anti-Kristus. Artinya Tuhan sedang menegaskan yaitu banyak penyesat dan banyak orang disesatkan dan sedikit yang berpegang pada firman pengajaran yang benar. Jadi Anti-Kristus itu bukanlah orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang kafir yang mengadakan perang melawan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mengabarkan sesuatu injil. Tetapi bukan injil yang sejati, injil yang berbeda. Hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan palsu menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Tuhan Yesus telah memperingatkan tentang pekerjaan penipuan dari nabi-nabi dan pelayan-pelayan palsu ini. Sebagaimana ditulis dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuhan Yesus memberikan arahan dalam kitab Matius 24 ayat 25. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Untuk menganggapi peringatan dari Tuhan Yesus ini. Rasul Paulus dalam 2 Tesal Nika pasal 2 ayat 3a. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Firman Tuhan membukakan kebenaran kepada kita semua. Dan firman Tuhanlah yang perlu kita pegang teguh di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Sebab antikristus datang bukan dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi justru dari orang yang mengerti akan firman Tuhan. Firman Tuhan bukakan bahwa antikristus adalah mereka yang juga termasuk sebagai orang-orang percaya. Tetapi mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi yang terpenting dari kekristenan itu adalah tinggal dalam ajaran Kristus. Setiap hari Anda bisa datang ke gereja. Tetapi belum tentu Anda akan tinggal dalam ajaran itu. Kalau Anda mau hidup Anda berhasil. Tinggallah dalam ajaran Kristus. Yang mengajarkan bahwa Kristus yang disalipkan dan mati pada hari ketiga ia bangkit kembali. Yang telah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Setelah 40 hari kebangkitannya. Ia kembali ke sorga. Duduk di sebelah kanan Bapak. Dari sana yang mengirim roh kudusnya untuk menolong, menghibur, dan mempersiapkan kita sebagai mempelai yang tak bercacat celah untuk menyambut kedatangannya kedua kali. Semua hal kita beritakan itu sudah cukup dan tidak perlu ada tambahan dari apapun atau siapapun. Baik itu hamba Tuhan, baik mengaku dirinya Nabi melihat penglihatan. Oleh sebab itu, jangan mau disesatkan dan jangan pula menyesatkan. Mari kita ikuti. Saya berdoa. Bapak Sorgawi, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku. Aku mohon roh kudusmu terus membimbing aku. Berikan aku hikmat agar aku dapat membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang palsu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.